Satuan Polisi Pambung Praja atau Satpol PP Provinsi Jawa Timur mengamankan 2,5 juta batang rokok ilegal dalam operasi penegakan hukum pada September hingga Oktober tahun 2022. Keterlibatan Satpol PP sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2022, pemerintah menugaskan Satpol PP dalam pelaksanaan penyuluhan dan penegakan hukum barang kena cukai atau BKC di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Dirjen Pina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 906-2114-SC tertanggal 14 April 2022. Bersama organisasi perangkat daerah atau OPD lain, Satpol PP memperoleh alokasi dana DBHCHT untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan pihaknya melakukan penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan Beacukai, TNI, dan Polri. Sedangkan pada kegiatan penyuluhan, bekerjasama dengan mitra strategis di masing-masing wilayah. Satpol PP Provinsi Jawa Timur ini adalah melakukan tugas yang memang kita diminta bantuan untuk melakukan penegakan. Jadi secara kewenangan sebenarnya bukan kewenangan kami, Pembangun Jawa Timur, tapi karena ada regulasi yang kemudian bagaimana manakala kita diminta bantuan, ya kita ini berkwajiban untuk membantu. Salah satunya ini adalah terkait dengan rokok ilegal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1195 tentang cukai yang kemudian sudah direvisi dengan Undang-Undang 39 tahun 2007. Ini menjadi dasar utamanya Undang-Undang. Jadi kita ini menegakan Undang-Undang. Operasi gabungan dalam rangka gempur rokok ilegal di Jawa Timur sudah dimulai sejak September 2022. Dalam empat kali operasi, tim berhasil menyita 2,59 juta batang rokok ilegal. Di antaranya berasal dari dua kali operasi gabungan di Jalan Tol Ruas Kertosono Nganjuk dan Jalan Kenjeran Surabaya. Pemberantasan peredaran rokok ilegal merupakan upaya memberikan perlindungan kepada pengusaha rokok resmi menekan konsumsi rokok murah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai, pelanggar dapat dihukum penjara 5 tahun dan atau denda bernilai miliaran rupiah.